Halo, saya Catur. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana sih mengubah huruf di Excel menjadi besar semua. Seperti ini ya, ini gunung Fuji. Hurufnya kan nggak beraturan, mau kita ubah besar semua. Mau kita ubah juga besar di awal kata sama huruf kecil semua. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita punya beberapa contoh. Langsung aja yuk. Ini saya sudah punya tabel ya. Kalau teman-teman mau tabel ini, bisa unduh di kolom deskripsi ya. Nah, rumus yang digunakan di Excel untuk mengolah teks menjadi besar semua itu adalah sama dengan upper. Ya, ini sudah saya tulis semua di atas. Kita coba satu-satu ya. Ini saya hapus. Nah, rumusnya adalah sama dengan upper. U-P-P-R. Nah, upper atau upper. Bebas ya. Kurung buka atau tab. Nah, sama aja. Nah, upper. Oke. Nah, lalu ini diklik, teman-teman. Nah, kurung tutup. Enter. Sudah jadi kapital semua. Ya kan? Nah, terus diklik dua kali aja. Berikutnya tentang mengubah menjadi besar di awal kata saja. Maksudnya begini, teman-teman. Nah, ini gunung agung mau kita ubah jadi seperti ini ya kalau manual. Gunung agung. Nah, tapi saya akan tunjukkan rumusnya, bukan manual. Jadi, yang besar cuma huruf D sama huruf A. Biasanya kalau nama kan gitu ya. Jangan manual, capek. Rumusnya adalah sama dengan proper. Nah, proper. Kurung buka, ya kan? Ini diklik. Enter. Nah, kembali ke sini. Nah, saya klik dua kali. Cetik-cetik. Sudah turun, selesai. Ya. Terus, kita coba menjadi huruf kecil semua. Nah, misalnya ini gunung agung. Nanti pengennya seperti ini ya, teman-teman. Kecil semua. Kecil semua. Nah, rumus yang kita pakai adalah sama dengan lower. Oke, lower. Kurung buka. Ini diklik. Enter. Nah, saya kembalikan ke sini lagi. Lalu, saya klik dua kali di pojok ini sampai muncul tambah. Cetik-cetik. Selesai. Mas, saya mau kasih bonus. Bonusnya apa, mas? Nah, menggabung dengan huruf. Misalnya yang proper aja ya. Nah, bukit hijau. Nah, ini bisa nih dibikin apa ya? Proper ya, misalnya. Nah, ini cara menggabung dengan hurufnya nanti begini. Misal, dengan teks ya. Sama dengan Andi pergi ke... Nah, ini teks yang biasanya itu dikasih petik, teman-teman, untuk digabung. Andi pergi ke spasi ya. Setelah spasi berdipetik, dan. Nah, kuncinya menggunakan ini loh, dan. Baru teman-teman tulis proper. Nah, ini diklik. Oke, enter coba ya. Tuh, Andi pergi ke bukit hijau. Gitu cara menggabungnya. Nah, sekian dari saya. Yang belum subscribe, segera klik tombol subscribe ya. Terima kasih.